Untuk kesembilan kalinya, mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap AJT Ahyudin kembali menjalani pemeriksaan terkait penyelewangan dana AJT. Pemeriksaan Ahyudin terkait pendalaman dugaan penyimpangan dana CSR, ahli waris korban kecelakaan pesawat lain RJT-610, dan donasi lainnya oleh Yeyasar AJT. Mantan Presiden Aksi Cepat Tanggap AJT Ahyudin kembali menjalani pemeriksaan terkait penyelewangan dana yang dilakukan Yeyasar AJT. Tiba di gedung Baris Krimpolri pada pukul 10 Kamis pagi kemarin, pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan ke-9 Ahyudin secara maraton sejak 8 Juli lalu. Pemeriksaan Ahyudin masih terkait pendalaman dugaan penyimpangan dana dari CSR, ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air CT-610, dan donasi lainnya oleh Yeyasar AJT. Hingga kini, sudah 18 orang saksi diperiksa terkait penyelewangan dana donasi Yeyasar Aksi Cepat Tanggap. Dari Jakarta, Repi Kasibarani, Abdul Roshid, dan Bayu Lela, iNews melaporkan.